COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah. Pemerintah sudah melonggarkan beberapa aturan, mulai dari soal perjalanan, terus pusat perbelanjaan juga sudah dibuka, tempat umum juga dibuka, dan sayangnya banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan. Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya kembali kehilangan tenaga medisnya akibat terpapar COVID-19. Puluhan tenaga medis dan akademikus Fakultas Kedokteran UNR Surabaya memberi penghormatan terakhir. Angka penyebaran virus corona akhir-akhir ini semakin meluas dan bertambah setiap harinya. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif corona juga mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari setiap kita akan bahayanya dari dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak luas nantinya. Untuk itu, sudah seharusnya kita bersama-sama meningkatkan kebudilian kita untuk dapat mencegah penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas nantinya. Sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 mengajak seluruh masyarakat menjadi garda terdepan dengan menerapkan tiga poin utama yaitu wajib menjaga iman, aman, dan imun. Iman dimaknai dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita sama-sama berharap dan berdoa agar pandemi ini dapat berakhir. Kemudian aman. Aman diartikan sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dikenal dengan istilah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, dan mencuci tangan. Seperti yang kita ketahui, akibat pandemi ini kita diharuskan untuk dapat beraktivitas di rumah saja, sehingga hal ini tentunya memaksakan kita agar dapat mengerti akan situasi dan kondisi yang kita alami. Untuk itu, marilah bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Karena hal ini bukan tentang saya, Anda, tetapi ini tentang kita. Bagaimana kita menjadi masyarakat yang peduli, yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Sudah sepantasnya kita bahu-membahu bekerjasama agar pandemi ini dapat berakhir. Ini bukan tentang konspirasi, atau apa dan bagaimananya masalah ini dapat terjadi. Mulailah fokuskan tujuan kita kepada hal yang ingin kita capai, dan berhentilah mempermasalahkan masalah yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan bekerjasama, dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan penerapan 3M, maka insya Allah penyebaran virus corona dapat diatasi dan dapat dikondisikan. Selanjutnya, imun. Imun harus dijaga diantaranya dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan yang bergizi, menjaga kesehatan mental, rajin berolahraga, dan tentunya istirahat yang cukup. Karena di dalam tubuh yang sehat, tentunya terdapat jiwa yang kuat. Semoga pandemi COVID-19 dapat berakhir, dan kita dapat menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Amin, amin, ya robbal alamin.